Hidupnya hancur karena seseorang. Orang ini terkenal sebagai penipu ulung karena berhasil menipu 30 ribu orang dan mendapatkan kekayaan 4 miliar dolar. Bertahun-tahun, dia merencanakan belas dendam yang rapi dan terencana. Masalahnya, penipu ini dikabarkan sudah tewas. Jadi, bagaimana caranya dia bisa membalaskan dendamnya? Siap-siap, kalian bakalan tercengang dengan plot twistnya. Dan inilah The Swindler. Di malam itu, terlihat beberapa pria tengah panik setelah melihat berita. Mereka semua menuju ke rumah seorang pria bernama Tedong. Ternyata, orang-orang ini adalah korban dari ponzi atau investasi bodong yang dilakukan oleh Jang Dojil. Semua uang mereka dibawa kabur. Dan kini, semua orang meminta pertanggung jawaban dari Tedong karena dialah yang di awal merekrut mereka. Tedong yang merasa bersalah, akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Berita lalu menyiarkan tentang penipuan terbesar ponzi yang dilakukan oleh Jang Dojil. Lebih dari 30 ribu orang sudah ditipu olehnya dan dia berhasil meraup 4 miliar dolar. Sin lalu beralih ke seorang pria yang sedang dikejar beberapa preman. Pria ini cerdik, dia bisa dengan mudah mengganti penampilannya untuk ngelabui mereka. Pria ini bernama Ji Sung. Dia merupakan seorang penipu. Ayahnya juga sama di ahli dalam memalsukan identitas orang. Dan di saat itu, dia sedang membuatkan paspor palsu untuk Jang Dojil. Selesai menyelesaikan paspornya, paspor itu lalu diserahkan ke Jang Dojil. Tapi, esok harinya, ayahnya Ji Sung ditemukan tewas bunuh diri. Hasil otopsi kepolisian juga tidak menemukan tanda-tanda penyerangan. Yang mengartikan bahwa kasus ini murni bunuh diri. Ji Sung pun bertekad, dia akan membalaskan dendamnya. Dan menurut info yang didapat, saat ini Dojil kabur ke Cina. Tapi, setelah beberapa bulan, ada berita tentang kematian Dojil. Bahkan, kepolisian mendapatkan video dan surat kematiannya. Tapi, para korbannya ini masih tidak percaya dengan semua itu. Mereka yakin bahwa Dojil masih hidup. 8 tahun berlalu, terlihat seorang wanita bernama Junja sedang melihat sebuah kalung. Junja mengelabui karyawan toko dan menukarkan kalung itu dengan yang palsu. Tapi, ternyata, dua orang detektif datang dan menangkapnya. Mereka adalah Dong dan juga Kim. Dong bilang, dia akan langsung membawa Junja ke kantor polisi. Tapi, sebenarnya, mereka bertiga ini adalah komplotan penipu. Berkat akting ketiganya ini, pemilik toko tidak akan melapor ke polisi dan mereka bisa dengan bebas mengganti kalung yang asli. Di tempat berbeda, terlihat seorang jaksa bernama Park. Dan dia membawa bukti bahwa polisi tersebut pernah disuap oleh Dojil. Park sendiri bertanggung jawab untuk menyelidiki kasusnya Dojil selama ini. Park mempunyai daftar orang-orang yang pernah disuap oleh Dojil. Aslinya, itu cuma daftar palsu. Daftar itu sengaja dipublikasikan agar para korban bisa sedikit tenang. Park ini bilang keatasannya bahwa dia dapat info seseorang bernama Lee mempunyai daftar aslinya. Park diminta untuk mendapatkan daftar itu tapi secara rahasia. Karena di dalam daftar itu juga ada nama atasannya ini. Atasannya sebenarnya ingin cuci tangan. Kang lalu menemui kelompoknya dong. Kim yang merupakan seorang hacker menemukan petunjuk keberadaan Lee. Jadi setelah bebas dari penjara, diketahui Lee melakukan penipuan real estate. Dengan cepat, Lee langsung ditangkap. Lee ditangkap dengan tuduhan menipu seorang kakek bernama Choi. Tapi Lee bilang justru dialah yang baru ditipu. Waktu itu, dia datang ke pelelangan. Saat pertama kali melihatnya, Lee merasa Choi ini mudah ditipu. Jadi, dia berpura-pura menjadi konsultan. Singkatnya, Choi harus mentor DP untuk pembelian propertinya. Tapi Choi bilang, uang itu masih ada di luar negeri. Nah, Lee ini akhirnya menalangi uang DP tersebut. Setelahnya, Choi ini izin ke toilet. Lee merasa aneh, makanya dia mengikuti Choi. Tapi, setelah ditunggu di luar, tiba-tiba Choi ini hilang tanpa jejak. Sementara itu, Park dihubungi ke polisian karena rumahnya Lee sudah dirampok. Park pun jadi penasaran siapa sebenarnya Choi ini. Dan jangan-jangan, daftar swab itu juga sudah dicuri. Dia lalu meminta bantuan Kim untuk menemukan identitas asli dari Choi. Park akhirnya sadar setelah melihat rekaman CCTV toilet. Bahwa sebenarnya, Choi ini seorang pemuda yang menyamar. Dong disini kenal pemuda itu. Dia adalah Ji Sung. Dong menjelaskan bahwa Ji Sung ini spesialis menipu-penipu. Dia sangat mengenalinya karena dulunya Dong juga pernah ditipu. Ji Sung juga tertangkap kamera mencuri di rumahnya Lee. Setelahnya, Kim menemukan alamatnya Ji Sung dari mobil yang dia pakai. Park dan juga Dong segera datang ke sana. Tapi ternyata, rumah itu sudah kosong. Kim berhasil menemukan keberadaan mobilnya Ji Sung. Setelah mengejarnya, mobil itu berhasil dihentikan. Tapi ketika Dong turun, mobil itu malah berusaha kabur. Sendirian, Park mengejarnya. Hingga pada akhirnya, Park menabrakan mobilnya. Park lalu keluar dan Ji Sung saat itu pingsan. Ji Sung lalu ditangkap dan dibawa ke sebuah rumah kosong. Dong lalu datang. Dia yang kesal pun menghajar Ji Sung. Park lalu menanyakan apa yang diambil oleh Ji Sung di rumahnya Lee. Ji Sung hanya tersenyum. Park bertanya lagi apa sebenarnya niat dari Ji Sung menipu Lee. Ji Sung pun bilang Lee hanya sebuah umpan. umpan untuk menangkap ikan yang lebih besar, yaitu Dojil. Dong bilang, bukannya Dojil sudah dikabarkan tewas. Ji Sung bilang bahwa dia pernah bertemu dengan Dojil. Dulu, dia keliling dunia untuk menemukan keberadaan Dojil. Karena dia yakin Dojil masih hidup. Sampai ketika di Thailand, dia bertemu salah satu tangan kanan Dojil. Dia lalu mengikutinya ke sebuah rumah mewah. Ji Sung waktu itu ketahuan dan ditangkap. Disanalah, dia melihat Dojil secara langsung. Untungnya, dia bisa kabur. Tapi setelah kejadian itu, dia tidak pernah melihat Dojil lagi. Soek harinya, salah satu capres bernama Yong Jae melakukan kampanye-nya. Banyak sekali orang yang mendukung pencalonannya ini. Setelahnya, dia bertemu dengan rekan-rekannya. Disana juga terlihat Park. Orang-orang disana ini semua pernah menerima suap dari Dojil. Makanya, ketika Park bilang Dojil masih hidup, mereka semua kaget ketakutan. Takut jika kebusukan mereka ini diketahui publik. Park bilang, ada saksi yang melihat Dojil. Yong Jae meminta Park untuk mengurus semuanya. Park pun menemui Ji Sung dan menanyakan apa alasannya mengejar Dojil. Ji Sung bilang, dia ingin membalas kematian ayahnya. Park lalu mengajaknya bekerjasama untuk menangkap Dojil. Ji Sung setuju, tapi dengan syarat, setelah Dojil berhasil ditangkap, dialah ia akan membunuhnya. Kerjasama itu dibicarakan dengan kelompoknya Dong. Tapi, Dong disini ragu. Apalagi, dia harus bekerjasama dengan Ji Sung yang dulunya pernah menipunya. Park gegah, mereka semua akan bekerjasama. Ji Sung lalu bilang, semua harus mengikuti cara dan rencananya. Rencana awal, mereka akan mendekati Lee. Nah, Dong dan juga Ji Sung ditahan karena berkelahi di tempat umum. Mereka berdua membahas tentang uang 1 juta dolar. Mendengar hal itu, Lee ini jadi tertarik. Ji Sung tahu bahwa kelemahan Lee adalah uang dan itu cara terbaik untuk mendekatinya. Di saat itulah, Park membebaskan Lee dan juga Ji Sung. Dan benar, Lee memakan umpannya. Dia mulai mendekati Ji Sung. Sementara Junja dan juga Kim memasang beberapa kamera di rumahnya Lee. Dong menyiapkan perusahaan palsu agar Ji Sung terlihat sebagai CEO perusahaan. Ji Sung disini cerita, lokasino miliknya butuh suntikan dana. Jadi, dia menawarkan tentang pencucian uang. Dia hanya meminta 20% dari setiap uang yang dicuci. Nah, si Lee ini tergiur tapi Ji Sung butuh dana minimal 1 juta dolar. Lee berpikir keras, tapi dia tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Jadi, dia penyutujuinya. Malam harinya, Lee mencoba menghubungi beberapa rekannya untuk meminjam uang. Tapi, karena jumlahnya yang besar, tidak ada yang mau meminjamkannya. Sementara Ji Sung yang mengawasi pergerakan Lee bilang, jika kepepet, Lee pasti bakal meminjam uang itu dari Dojil. Setelah ditunggu, Kim ini bilang, Lee melakukan panggilan internasional. Mereka semua penasaran dan ternyata benar yang dihubunginya adalah Dojil. Lee menjelaskan, dia punya bisnis yang bisa digunakan oleh Dojil untuk mencuci uangnya. Dojil yang tidak mudah percaya akan menerimkan orang kepercayaannya untuk melihat bisnis yang dibicarakan Lee. Nah, setelah mendengar telepon itu, kelompoknya Dong jadi percaya bahwa Dojil masih hidup. Masalahnya, Kim tidak bisa menemukan lokasi pasti keberadaan Dojil. Tapi yang dia tahu, bahwa panggilan itu dari Thailand. Jadi, satu-satunya cara mereka menelidiki Dojil adalah dengan mendekati orang kepercayaan yang dia kirim. Kim lalu mendapatkan orang yang dimaksud. Dia adalah Kwok, seorang sales biasa. Ji Sung pun menjelaskan bahwa kasinonya ini sangat ramai didatangi pelanggan. Jadi, jika melakukan pencucian berapapun, dia tidak akan dicurigai. Kwok merasa semua sangat menguntungkan. Tapi disitulah, dia mulai curiga. Aneh, karena semua ini terlihat sempurna. Jika memang sesempurna ini, kenapa Ji Sung tidak menjalankan bisnisnya sendiri, tapi malah meminta bantuan orang lain? Kalau Ji Sung mau, dia juga yang harus bertanggung jawab jika ada masalah hukum yang menimpa bisnis mereka. Kelompoknya Dong pun panik. Mereka merasa sudah ketahuan. Tapi Ji Sung tetap santai. Dia bilang bahwa Kwok ini terlalu serakah. Dan dia akan membatalkan kesepakatannya. Kemudian, Ji Sung pun langsung pergi. Dong disini kesal karena Ji Sung tidak menerima tawaran itu dan membuat semua rencananya gagal. Park bilang, yang dilakukan Ji Sung ini sudah benar. Karena jika mengiakan persyaratan mereka, justru mereka akan lebih curiga. Park yakin, datangnya Kwok ini kesana bukan untuk melihat bisnis ini, tapi untuk mengetes Ji Sung. Apakah dia bisa dipercaya atau tidak? Mereka semua sudah bingung bagaimana melanjutkan rencana ini. Tapi Ji Sung ternyata punya rencana cadangan. Junja diminta untuk mendekati Kwok. Dengan cara mencuri dompetnya. Nah, Kwok nanti akan mencurigai Junja. Dan di saat itulah, resepsionis diminta untuk menyerahkan dompetnya Kwok yang tertinggal. Kwok akan merasa sangat bersalah. Jadi nanti di pertemuan kedua mereka, Kwok akan terus meminta maaf. Lalu setelah mereka dekat dan minum-minum, Junja akan mencuri kunci hotelnya Kwok. Di saat itulah, giliran Kim yang akan memasang beberapa kamera di kamar hotelnya Kwok. Tapi karena Kim terlalu lama, Junja akhirnya ikut mabuk agar Kwok tetap di sana. Junja yang mabuk pun menelpon Kim. Kim jadi panik karena ketika Junja mabuk, dia akan berbicara ngawur dan bisa saja semua rencana ini terbongkar. Kim segera keluar dan mengembalikan kunci hotelnya Kwok. Setelah semuanya lancar, Ji Sung bilang dia akan pergi ke Thailand untuk mengawasi pergerakan anak buah Kwok nantinya. Sementara Ji Sung di Thailand, Park diminta untuk membuat sebuah artikel. Dong disini masih curiga. Dia yakin ada sesuatu yang disembunyikan oleh Ji Sung. Tapi Park bilang dia akan terus berhati-hati. Esok harinya, Junja terbangun di kamarnya Kwok. Dia lalu mulai menduplikasi HPnya Kwok dan mengirimkan datanya ke Kim. Tiba-tiba, Kim mendapatkan panggilan dari Ji Sung yang melapor bahwa dia saat ini sudah ada di Thailand. Untuk meyakinkan Park, Kim ini juga memeriksa lokasi HP yang digunakan Ji Sung. Dan benar, Ji Sung ada di Thailand. Malam harinya, Junja datang menemui Kwok dan mengajaknya minum-minum. Junja lalu menghidupkan siaran berita. Di berita itu, menyiarkan tentang seorang saksi yang melihat bahwa Dojil masih hidup. Kwok terlihat panik. Dia langsung pergi ke kamarnya. Dia lalu menelpon Dojil. Dong senang karena dengan begini, Kim bisa tahu lokasi pasti dari Dojil. Tapi, mereka semua kaget begitu tahu bahwa Dojil ternyata sedang ada di Korea. Kwok segera pergi menemuinya dan Junja jadi membutuhi dari belakang. Junja melapor bahwa Kwok menemui Dojil di Menara Seoul. Park meminta Kim untuk menyadap pembicaraan mereka. Kwok melaporkan, kelihatannya Ji Sung ini bisa dipercaya. Lalu Dojil meminta agar Kwok menemuinya di area Incheon besok minggu karena ada sesuatu yang akan dia berikan. Park dan juga Dong berlari berusaha mengajar Dojil. Junja terus meminta agar mereka segera datang karena Dojil terus menjauh. Park melihat dengan jelas bahwa Dojil naik kereta gantung. Dia berlari berusaha menyusulnya, tapi pada akhirnya dia kehilangan jejaknya. Mereka lalu kembali ke markas. Tiba-tiba anak buahnya Park melapor bahwa Ji Sung terlihat sedang berbicara dengan seorang wartawan. Park bingung karena tadi Ji Sung ini melepon dari Thailand. Dong pun kesal, dia merasa Ji Sung sudah menipunya kembali. Sementara Ji Sung ini ternyata mencari info dari wartawan itu tentang daftar suap yang asli. Wartawan ini bilang bahwa jasa Park pernah melihat daftar yang asli. Kembali ke Park, dia mencoba menyelidiki lebih dalam siapa Ji Sung ini. Anak buahnya lalu melapor bahwa ayahnya Ji Sung ini seorang ahli memasukkan identitas. Nama samarannya adalah Kabut Malam. Park pun ingat nama itu. Karena waktu itu, atasannya lah yang meminta Kabut Malam untuk membuatkan paspor palsu untuk Dojil. Dan fakta sebenarnya bahwa Park ada di sana saat ayahnya Ji Sung ini dibunuh. Park pun akhirnya mencoba untuk mengikuti permainannya Ji Sung. Dia lalu menelpon Ji Sung dan memintanya untuk kembali ke Korea. Karena dia baru saja melihat Dojil di Korea. Soek harinya, Ji Sung dikasih tahu bahwa Kwak akan menemui Dojil di daerah Incheon. Jadi Park memberikannya pistol sebagai permintaan Ji Sung waktu itu bahwa dia sendiri yang akan membunuh Dojil. Setelah Ji Sung pergi, Dong diberikan pistol dan diminta untuk membunuh Ji Sung nantinya. Agar terlihat Ji Sung dan Dojil saling tembak. Siang harinya, Kim mengikuti mobilnya Kwak. Kwak lalu berhenti dan masuk ke sebuah restoran Cina. Kim menyadap ponselnya Kwak dan mendengar suara Dojil. Ji Sung, Junja dan juga Dong masuk ke sana. Anak buah Park diminta untuk mengepung tempat tersebut. Junja diminta mengalihkan perhatian. Agar dia dan juga Dong bisa masuk ke dalam. Tapi ternyata, pintunya dikunci dari dalam. Kim mendengar bahwa Dojil akan mencuci uang 300 juta dolar. Setelahnya, dia akan kabur lagi dari Korea. Tapi setelah mendengar itu, anehnya Park malah meminta Ji Sung untuk mundur. Malam harinya, Park melapor ke Yong Jae. Niatnya, mereka ingin mencuri uang itu dari Dojil. Park pun kembali dan Ji Sung sangat kesal. Tapi Park dengan jelas bilang bahwa dia ingin mendapatkan uang itu. Ji Sung menolak. Dia tetap ingin membunuh Dojil. Park bilang, dia tahu daftar suap yang dicari oleh Ji Sung. Ji Sung pun bilang, memang dia ingin mencari daftar itu agar dia tahu siapa saja yang disuap Dojil dan membantunya melarikan diri. Park berjanji, dia akan memberikan daftar itu asalkan Ji Sung mau membantunya. Esok harinya, Ji Sung bertemu dengan Park. Park membawa sertifikat deposito sebanyak 30 juta dolar dan meminta Ji Sung untuk mencairkannya dalam seminggu. Deposito itu lalu ditukarkan dengan daftar yang dijanjikan oleh Park. Tapi Ji Sung bingung, kenapa cuma segini daftarnya. Park berjanji, begitu dia mendapatkan semua uangnya, dia akan memberikan daftar sisanya. Ji Sung bilang, untuk kesepakan pertama ini, Park harus benar-benar menyerahkan uang 30 juta dolar itu. Dengan begitu, sisanya yang 270 juta dolar juga akan dia dapatkan nantinya. Beberapa hari kemudian, perusahaannya Kuak diperiksa kejaksaan. Lalu, wartawan yang kemarin mendapatkan daftar suap itu. Berita itu jadi sangat heboh. Atasannya Park ini sangat marah karena daftar itu bisa sampai bocor ke publik. Park lalu menanyakan, kenapa Ji Sung membocorkan daftar itu. Ji Sung bilang, ia ada di daftar itu cuma penjahat-penjahat kecil. Dengan begitu, dia akan memancing docil keluar dan segera mencuci uangnya. Tapi tiba-tiba, Dong melapor bahwa Kuak menghilang. Semua alat komunikasinya tidak aktif. Kelompoknya Park ini lalu menuju ke restoran China kemarin. Tapi di sana, Kuak tidak ada. Park sempat marah, tapi tiba-tiba Ji Sung mendapatkan telepon dari nomor rahasia. Ternyata benar, Kuak yang menelpon. Dia meminta dana 30 juta yang kemarin. Jika Ji Sung bisa mencairkan dana itu besok, dia akan mempercayakan sisa depositonya yaitu 270 juta dolar. Park yang mendengarnya pun setuju. Ji Sung bertanya, dari mana Park akan mendapatkan 30 juta secara cash. Ternyata, Park meminjam ke anggota dewan rekan-rekannya Yong Ji. Atasannya Park kesal, tapi Park jauh lebih marah. Selama ini, dia bekerja untuk menutupi kebusukan mereka. Tapi mereka malah tidak mau membantunya saat ini. Jadi jika mereka tidak memberinya uang cash 30 juta dolar, besok dia akan berhenti menutupi semua kebusukan mereka. Pagi harinya, untuk menutupi media terkait daftar swap itu, Park akan membuat seolah-olah anak buahnya Dojil menyebarkan daftar palsu. Lee inilah yang diminta untuk membuat pengakuan. Setelah selesai, Lee lalu berusaha dibunuh. Tapi Lee di sini memohon dan bilang, kakek yang dia tibu dulu membayarnya untuk menyebar rumor bahwa dia punya daftar yang asli. Park pun berpikir, jadi sejak awal Ji Sung lah yang mendekati Lee. Apa jangan-jangan, semua sejak awal sudah masuk ke jebakannya Ji Sung? Seolah harinya, Ji Sung menyerahkan uang 30 juta dolar itu. Kuang bilang, sisa depositonya ada di koper dan meminta segera untuk mencairkannya. Mereka sepakat akan bertemu lagi di pelabuhan Magumbo. Setelah Park mendapatkan depositonya, Ji Sung lalu dibekap. Nah anak buahnya Park juga sudah mendapatkan lokasinya Kuang. Mereka berpikir, mungkin saja Dojil juga ada di sana. Tapi setelah masuk, ternyata Dojil tidak ada di sana. Bahkan Kuang juga menghilang bersama uangnya. Tiba-tiba Dojil menghubungi dia dan bilang bahwa Park sudah salah berusaha menghadapinya. Dia akan menyebarkan daftar suap itu. Park malah menantang Dojil untuk menyebarkannya jika berani. Tapi ternyata yang dihubungi Dojil bukan cuma Park, tapi atasannya dan juga capres Yong Jae. Yong Jae sangat marah ke Park dan akhirnya kubu mereka jadi bersih tegang. Park kembali meminta bantuan Ji Sung untuk mengelabui Dojil lagi di pelabuhan Magumbo. Ji Sung pun setuju sambil dia menetap Park dengan penuh dendam. Ternyata, dulu ketika dia bertemu Dojil, Dojil cerita fakta yang sebenarnya. Bahwa yang membunuh ayahnya Ji Sung ini adalah Park. Makanya, sejak awal dia mendekati Park untuk balas dendam. Ji Sung pun meminta bantuan kelompoknya Dong. Dia berjanji akan melepaskan mereka dari belenggunya Park. Esok harinya, capres Yong Jae dikirimi foto-foto perselingkuhannya dan suap yang pernah dia lakukan. Jun Jae menelpon bahwa bukti-bukti itu dihadapan dari Park. Sementara Park ternyata mencuci uang 270 juta itu ke pihak lain. Dengan jumlah sebanyak itu, mereka bilang butuh waktu 6 bulan. Siang harinya, Ji Sung dihubungi oleh Kuang dan sepakat bertemu di gudang dekat pelabuhan. Setelah semua dirasa beres, Ji Sung pun akan disingkirkan oleh Park. Tapi Ji Sung bilang, dia akan menyebarkan semua kemusikan Park ke publik. Tapi ternyata, Park sudah tahu rencana Ji Sung dan mendapatkan buktinya lebih dulu. Jadi ternyata, Dong sejak awal tetap berada di pihaknya Park. Jadi Park pun menangkap Jun Jae, Kim dan juga Ji Sung. Tiba-tiba, Park diterpon bahwa depositonya semuanya palsu. Brokernya yang kemarin meminta uangnya untuk dikembalikan. Dong lalu melapor bahwa mobilnya Kuang datang. Tiba-tiba, saat Kuang masuk, Park dan anak buahnya langsung menyergapnya. Tapi, orang yang dikira docil ternyata malah Ji Sung. Park bingung, apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata, sejak awal, Park ini sudah ditipu oleh Ji Sung. Dari awal, Ji Sung lah yang menyamar sebagai docil. Bahkan, kelompoknya Dong ini juga salah satu rekan-nya Ji Sung. Dong dan juga Kuang ini juga korban dari bisnis ponzinnya docil. Kalian masih ingatkan, Tae Dong di awal film yang bunuh diri. Dia adalah saudaranya Dong. Dan istrinya Kuang bunuh diri setelah tahu bahwa dia tertipu bisnis ponzin. Mereka lalu sepakat untuk bekerjasama untuk membalas semuanya. Ji Sung ingat perkataan ayahnya bahwa jika seorang penipu ditipu berkali-kali, harga dirinya akan hancur dan dia akan terlihat sangat bodoh. Makanya, mereka mengatur rencana untuk menipu Park sejak awal. Ji Sung meniru suara docil dan cara docil berbicara. Mereka juga yang membuat deposito palsu. Park di sini bilang bahwa ayahnya Ji Sung bukan dibunuh olehnya, tapi dibunuh oleh orang-orang yang ingin kekuasaan dari uang haramnya docil. Orang-orang yang dimaksud adalah Capres Yongje dan anggota diwanya. Park berjanji, dia akan menemukan buktinya. Tiba-tiba, Jun Jae masuk bersama Capres Yongje dan atasannya Park. Dia sangat marah karena Park malah mengkhianati mereka. Tiba-tiba, polisi dan media datang ke sana. Park bingung apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata, selama ini percakapan mereka ini disiarkan secara langsung oleh Kim. Akhirnya, mereka semua ditangkap. Tapi Ji Sung tersenyum lega karena akhirnya dendamnya terbalas. Setelahnya, Ji Sung kembali ke rumahnya. Tapi tiba-tiba, Dong bersama kelompoknya ini datang. Ji Sung bingung kenapa mereka ada di sana. Dong bilang Ji Sung terlalu fokus ke dendamnya sampai lupa bahwa mereka mendapatkan 30 juta dolar dari hasil menipu Park. Kini, mereka akan melanjutkan aksi penipuan berikutnya. Dan targetnya adalah Dojil yang asli. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film The Swindler. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum, sampai jumpa di video yang lain. Da'jum! Sampai jumpa di video selanjutnya.